Pengembangan kompetensi guru jabatan fungsional itu seperti yang saya sampaikan tadi. Satu, kompetensi pedagogik. Dua, kompetensi kepribadian. Tiga, kompetensi sosial. Dan empat, kompetensi profesional. Jadi tidak dapat lari daripada ini. Dan itu nanti setiap ini tentu punya arahan. Jadi Bapak-Ibu, kompetensi yang kita bicarakan tadi, kompetensi pedagogik itu, ya ini termasuk pedagogik. Tentu ini bagaimana kita lihai dalam mengelola pembelajaran. Bagaimana kita mampu bagus dalam mengelola pembelajaran. Pembelajaran yang seperti apa? Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi CP-nya itu apa? CP dari suatu materi itu apa? Lalu ATP-nya seperti apa? Nah, jadi dengan kita memahami tujuan pembelajaran itu, maka seorang guru kemampuan pedagogiknya itu mencari cara. Mencari cara bagaimana materi ajar ini dapat disampaikan dengan baik dan dipahami, dimengerti, dan dikuasai oleh peserta didik kita. Jadi kan dalam buku apa, Teaching is Art, mengajar itu adalah seni. Jadi bagaimana seninya, bagaimana kelihayaan seorang guru pada kompetensi yang dikembangkan, yang disebut dengan kompetensi pedagogik ini, ini satu yang tidak dapat kita samakan antara satu guru dengan guru yang lain. Tidak dapat kita samakan, karena setiap guru itu mempunyai cara yang berbeda, menggunakan model yang berbeda, melakukan strategi yang berbeda dengan guru yang lain. Apalagi materi yang berbeda. Tapi dari situ, yang jelas, satu orang guru itu tetap menyampaikan materi-materi yang berbeda karena proses pembelajaran itu selalu berlanjut. Oleh karena itu, Bapak-Ibu yang saya melihatkan, level kompetensi itu pada kompetensi pedagogik itu levelnya lima. Level satu, memahami konsep lingkungan pembelajaran yang aman, yang nyaman bagi peserta didik. Kemudian strategi pembelajaran yang efektif, yang mana, strategi asesmennya seperti apa, umpan balik, pelaporan, yang semuanya itu berusaha kepada peserta didik. Itu level satu. Yang level dua, melakukan upaya. Jadi ini level-level itu nanti, yang level satu baru pada tahap memahami konsep. Kalau sudah level dua, melakukan upaya. Upaya apa yang dilakukan. Kemudian level tiga, mengevaluasi penggunaan strategi. Kalau tadi melakukan upaya, berupa strategi lingkungan belajar yang aman tadi contohnya, kemudian di level tiga itu, mengevaluasi strategi yang digunakan kemarin itu, seperti apa ya, dampaknya kepada lingkungan pembelajaran siswa, para lingkungan pembelajaran peserta didik, para penguasaan materi, dan lain sebagainya. Itu nanti dievaluasi. Lalu Bapak Ibu, ada waktunya kita berkolaborasi dengan teman sejawat dalam menggunakan strategi lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Kita perlu berdiskusi. Perlu berkolaborasi. Perlu menjadwalkan dengan kepala sekolah untuk melakukan evaluasi dari upaya yang telah dilakukan tadi. Kemudian nanti ada bimbing rekan sejawat. Jadi nanti, siapa yang memahami dan melakukan upaya apa, meng-evaluasi, berkolaborasi, membimbing rekan sejawat, ini nanti Bapak Ibu berdasarkan pangkat dan golongan kita. Artinya guru yang sudah senarus mampu membimbing rekan-rekan guru yang masih baru dan lain sebagainya. Nanti kita lihat ke depan. Seperti apa? Seperti apa nanti level ini? Pada pangkat dan golongan yang mana yang akan menerhatikan ini? Karena setiap kompetensi itu dia punya level. dan deskripsi levelnya itu berbeda-beda sesuai dengan level kompetensi, sesuai dengan bidang kompetensi. Kalau kompetensi pedagogik, ya seperti ini. Bapak Ibu yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.